Topatrio harus jalani operasi akibat gangguan ginjal. Partopatrio mendadak dilarikan ke rumah sakit dan harus diambil tindakan operasi. Ternyata Partopatrio mengalami pembengkakan ginjal hingga diputuskan harus jalani operasi. Operasi yang dijalani Partopatrio pun berjalan lancar. Partopatrio dioperasi pada Rabu, tanggal 24 April tahun 2024, malam, setelah sebelumnya sang komedian dibawa dengan ambulans ke rumah sakit. Manager Amanda Kaisa, anak Partopatrio, Elin mengungkapkan sakit yang diterita sang pelawak yakni pada organ ginjal. Dan Elin mengungkapkan akibat dari gangguan tersebut Partop harus menjalani operasi karena alami pembengkakan dan batu ginjal. Papi Partopatrio ada pembengkakan dan batu ginjal, ujar Elin. Ia juga mohon doa agar Partopatrio segera pulih seperti dulu. Mohon doanya untuk kesehatan beliau. Semoga penyakitnya segera diangkat dan beliau bisa sembuh, sehat seperti sediakala. Amin, terima kasih untuk pengertiannya. Kata Elin, ia menyebut, Parto sudah merasakan sakit sejak keluarga besarnya berlibur ke Bali beberapa waktu lalu. Di tengah kegembiraan dan semangat berkumpul dengan keluarga itu, Parto rupanya menahan sakit. Kalau penyakitnya belum diketahui masih terus dilakukan pemeriksaan. Soal ke Bali, kan namanya mau kumpul bareng-bareng, pasti semangat, dia, ungkap Elin lagi. Istri komedian Partopatrio, Diana Risti bersikir saat sang suami masuk kamar operasi. Hal itu diketahui dari unggahan Diana Risti di akun Instagramnya. Partopatrio tampak didampingi anak perempuannya, Amanda Kaesa Adhiva dan Fiorelli Xavier Adhiva. Partopatrio dilarikan ke rumah sakit. Hal itu diketahui dari postingan Diana Risti sang istri di Instastory Instagramnya. Pada video yang diunggah Parto tampak terbaring di ranjang mobil ambulans. Selama perjalanan matanya terpejam. Di dalam ambulans, ia didampingi dua anak gadisnya, Amanda Kaesa Adhiva dan Fiorelli Xavier Adhiva. Pada video selanjutnya, Partopatrio langsung mendapat penanganan intensif di rumah sakit. Ia langsung dibaringkan di ranjang lengkap dengan cairan infus. Selanjutnya ia masuk kamar operasi. Terima kasih.